Tiga tahun, jadi gak mudah. Jadi memang harus serius sekolahnya. Dan kalau aku, waktu itu kenapa bisa pakai jalur SNMPTN? Sebenarnya kalau di, boleh sebut nama sekolahnya? Boleh. Di SMA 1 Sumedang saat itu, aku masuk jurusan IPS. Jadi buat yang mau masuk SBM, gak perlu IPA, walaupun anak ITB ya. Maksudnya walaupun dia masih dalam lingkup ITB, tapi anak IPS pun ternyata... Hai, halo. Jumpa lagi bersama channel Jurnal Sehari. Kembali bersama teman saya, Azka. Azka apa Azka? Azka. 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 Udahlah gak apa-apa, bebas. Oke, mahasiswi SBM ITB sekarang semester berapa? Semester akhir, nunggu wisuda. Nunggu wisuda, emang udah ininya, skripsinya. Belum. Main wisuda-wisuda aja skripsinya juga. Ya, berarti lagi-lagi menyusun skripsi. Gak usah ditanya semester berapa. Tentang apa skripsinya sekarang? Skripsinya tentang pengaruh online store di Instagram terhadap customer trust dan customer purchasing decision. Tentang apa ya, bahasa indonesia ya? Aduh, maaf. Ya. Gitu lah. Kepercayaan konsumen terhadap... Ya. Pembeli, eh terhadap produsen. Enggak, enggak. Jadi gini, pengaruh ada OCR, online customer review, di platform Instagram terhadap kepercayaan pelanggan terhadap toko tersebut. Dan akhirnya keputusan pembelian dari pelanggan tersebut gitu. Walaupun review tadi bisa palsu. Nah, jadi dibuktikan di penelitian itu. Insya Allah. Insya Allah. Oke, jadi mau bahas dulu seputar tipsnya dulu Azka gimana sih ceritanya masuk ke SBM ITB. Karena setahu saya SBM ITB itu salah satu fakultas atau jurusan yang cukup favorit di Indonesia setahu saya ya. Walaupun juga ngomongin favorit ya tergantung orangnya juga pengennya ke apa, pengennya ke mana. Tapi mungkin untuk Anda yang mau ke SBM itu apa singkatannya? Sekolah Business Management. Sekolah Business Management kayak gitu. Jadi yang punya mimpi atau cerita bisnis gitu ya. Jadi bagaimana mengelola bisnis dan lain-lain. SBM ITB bisa menjadi pilihan. Sangat bisa. Yes gitu. Nah, namun banyak juga bagi sebagian orang yang sus merasa aduh, udah aduh duluan gitu. Udah susah mungkin apa gitu ya. Persaingan ini dan itu dan lain sebagainya. Nah, gimana tipsnya kamu masuk ke SBM ITB? Oke, jadi kalau untuk tips itu sebenarnya akan beragam tergantung sama cerita dan pengalaman orang masing-masing. Cuman kalau yang aku alami saat itu karena aku jalur masuk ke SBM itu pakai SNMPTN atau jalur nilai rapot, jalur undangan lah kalau zaman dulu disebutnya. Itu tiga tahun yang lalu ya, 2018. Jadi saat itu yang paling penting untuk dapat, mungkin untuk dapat nilai rapot yang bagus kali ya. Jadi harus konsisten selama tiga tahun, belajarnya harus selalu ada improvement gitu. Tidak harus selalu nilainya A, A- juga gak apa-apa, tapi dari misalkan B, terus ke A, ke A+, kayak gitu. Untuk nilai rapotnya. Jadi untuk masuk jalur lewat SNMPTN ini, ya kita harus punya nilai rapot yang cukup bagus. Oke. Berarti tipsnya itu jangka panjang ya. Maksudnya, mau gak mau secara administratif harus memenuhi gitu. Pada saat di SMA. Ya, perjuangannya tiga tahun. Jadi gak mudah. Jadi memang harus serius sekolahnya. Dan kalau aku, waktu itu kenapa bisa pakai jalur SNMPTN? Sebenarnya kalau di, boleh sebut nama sekolahnya? Boleh. Di SMA 1 Sumedang saat itu, aku masuk jurusan IPS. Jadi buat yang mau masuk SBM, gak perlu IPA, walaupun anak ITB ya. Maksudnya walaupun dia masih dalam lingkup ITB, tapi anak IPS pun ternyata dengan adanya SBM dan satu lagi FSRD itu kalau di ITB. Kita bisa loh anak IPS apply jadi mahasiswa ITB gitu. Nah, kalau aku waktu itu IPS, dan saat itu kalau untuk ranking paralel semansa, IPS itu aku ke-6 sebenarnya. Tapi ada juga salah satu jalur lainnya yaitu jalur SNMPTN. Maksudnya nilai SNMPTN, jadi cuma beberapa matkul unggulan aja. 6 kalau gak salah saat itu, ya matkul unggulan IPS sama yang wajib-wajibnya gitu. Dan aku dapet ranking 1, Alhamdulillah. Kayak gitu. Jadi ya mau dibilang tips ya bisa. Jadi kalian mungkin harus kalau mau memperbesar nilai rapot, ya di nilai rapot yang merupakan mata kuliah, eh merupakan ukuran. Merupakan apa, subjek yang wajib gitu. Kayak gitu lah. Terus kalau aku pribadi saat itu ya mudah aja sih Alhamdulillah karena SNMPTN. Dia langsung diterima gitu ya. Iya. Atau ada tes dulu? Gak ada. Gak ada. Jadi dari situ langsung diterima. Langsung deh jadi mahasiswa. Itu berarti jawaban dari sebuah proses. Iya. Baru proses lah gitu ya. Kalau prosesnya sebelumnya udah lama, yang selanjutnya itu lebih mudah gitu. Oke. Tapi ada jalur lainnya. Oke. Kalau misalkan kalian gak bisa lewat SNMPTN, bisa pakai SBMPTN. Oke. Itu yang jalur tes ya? Iya. Kalau zaman sekarang mungkin, ini ya, apa sih? Setauku. Jadi kita dites dulu, dapet nilai berapa baru ngelamar. Kan kalau dulu, ngelamar dulu, baru tes, ketahuan berapa, keterima atau enggak. Nah kalau sekarang tuh, kita dites dulu. Jadi pas ngelamar tuh bener-bener yakin. Karena oh nilai kita segini. Oke. Mampunya ngelamar kemana nih, gitu. Terus kalau di ITB itu sendiri juga, selain SNMPTN, SNMPTN, kita juga ada ujian mandiri. Nah, UM. UM. Oke. Jadi bisa. Jadi sebenarnya ada banyak jalan menuju Roma. Berapa bayarannya lewat SNMPTN? SNMPTN itu kalau SBMP 20 juta. Per? Sampai selesai. Oh, per semester. Per semester. Jadi kita tuh, kalau menurut program, ada sembilan semester. Setahunnya itu tiga semester. Ada dua semester ganjil genap gitu, sama semester pendek. Nah kalau semester ganjil genap gitu, bayar 20 juta. 20 juta. Kalau semester pendeknya 10. Oke. Jadi ketika mahasiswa, ITB, fakultas lain libur, kita masuk. Ikut semester pendek gitu. Semester pendek, oke. Ya, ada lagi tipsnya? Kalau yang mau test mungkin, kalau yang apa? Apa ya? Ya, kalau untuk SBMP ITB sendiri, mungkin ya persiapkan sebaik mungkin aja sih mentalnya. Karena kebanyakan temen-temenku yang akhirnya nggak masuk, itu jadi mereka udah, wah pasti masuk nih. Tapi pas tes mungkin kehilangan fokus kah atau apa, jadi akhirnya nggak bisa optimal pas tesnya. Gitu. Kalau yang tes ya. Dan kalau UM, kurang tahu sih kalau UM. Karena belum ada cerita, tapi sama itu juga tes. Dan yang paling penting itu fokus aja pas ngerjainnya. Dan prepare sebelumnya belajar. Ya, banyak. Terus kuliahnya gimana? Kuliahnya ya? Ini agak susah sih yang menjelasin kuliahnya karena banyak dan rumit sih sebenarnya. Tapi kalau dipersingkat, jadi SBM ini terkenal. Terkenalnya itu kita 70% praktik, 30% materi. Iya, kayak gitu. Jadi kita kebanyakannya praktik materinya juga banyak sebenarnya, tapi praktiknya juga banyak. Utamanya ya praktik manajemen bisnis, kayak gitu. Jadi kalau kita ini pertama masuk, apa ya? Anak GD, anak SBM itu harus pinter. Harus pinter? Harus. Kalau yang bodoh kayak saya, masuk nggak? Masuk lah, masuk. Oh, masuk. Maksudnya pinter itu nanti juga sebenarnya kita kan, apa ya, kurikulum mungkin di setiap daerah itu kan pasti beda-beda ya. Di Sumedang sama di Bandung, kualitas anaknya itu bisa beda-beda. Oh, gitu kan. Jadi gimana definisi pinternya itu berarti gimana? Yang mau ini aja sih, yang mau belajar terus, yang nggak gengsi nanya. Yang lifelong learning, ya. Long life learning. Oh, long life learning. Gitu. Dan emang ini sih, harus kuat mental. Kalau kita nggak bisa, jangan malu. Jangan malu. Karena kadang gini, kayak, wah temen kita udah keren-keren lah. Biasanya kalau zaman saya tuh, wah anak-anak Bandung pala linter gitu kan. Terus kita dari daerah, ngerasa di daerah udah nomor satu, eh datang ke kampusnya ngerasa paling jelek gitu kan. Nah, itu kita jangan keburu mentalnya, jangan keburu down. Harus langsung mikirin taktik baru, oh kita memang nggak bisa, tapi gimana nih caranya biar bisa gabungkas sama temen-temen yang jauh lebih mampu gitu. Jangan-jangan malu untuk nanya. Oke, jangan malu untuk nanya. Nah, itu saya jadi teringat. Saya punya juga menarik gitu ya, kutipannya itu dari Steve Jobs. Foundernya Apple Corporation yang stay hungry, stay foolish. Jadi, tetap lapar, tetap bodoh gitu. Yang artinya maksudnya tadi gitu. Menurutku justru itu ketika kita menaruh persepsi kita seperti itu, itu yang akhirnya menjadikan kita untuk tidak malu. Dan ya stay hungry, tetap lapar gitu ya. Gimana orang lapar gitu, semangat untuk cari kenyang, juga tetap bodoh tuh maksudnya ya kita bertanya aja gitu. Karena apa ya, jangan takut dicap bodoh lah gitu. Karena cap, ini jangan takut sama cap gitu. Cap itu semua orang bisa ngecap gitu. Saya bisa ngecap Anda bodoh, Anda juga bisa ngecap saya bodoh. Jadi, lepaskan lah gitu. Persepsi itu lebih baik kita merasa tetap bodoh dan kita terus bertanya, tetap kurius gitu ke teman-teman, ke siapapun gitu. Yang ketika itu ilmu adalah ya kita stay hungry aja, tetap lapar untuk memenuhi ilmu-ilmu itu kayak gitu. Itu menarik gitu yang kutipan dari Steve Jobs. Dan kita juga jadinya dapet ilmu banyak. Jadi gak terbatas gitu. Karena tahu kita masih banyak kekurangan. Ternyata kita jadi malah makin banyak dapet sesuatu. Jadi ketika orang punya 50, kita punya 100 gitu. Ilmunya. Iya, 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 iya. Mungkin memang susah ya. Mungkin memang susah untuk ngilangin rasa, Duh malu, I know. Karena aku juga pernah ada di posisi itu. Maksudnya aku juga merasa malu. Kadang kayak, aduh, orang-orangmu udah pernah bisa begini, udah pernah bisa berenang misalkan. Cuk bahasa gaul nama Insecure. Iya, itu. Tapi setelah akhirnya berjalan bertahun-tahun kuliah di sana, Wah, perasaan kayak gitu tuh bener-bener gak ada manfaatnya sama sekali beneran. Jadi kita malah jadi tertutup dan jadi gak grow aja gitu. Dan itu, wah, jangan sampai teman-teman mungkin yang sekarang lagi di SBM ITB dan merasakan hal yang sama saat aku dulu gitu. Jangan berhenti, please. Beneran, karena kalau berhenti di situ, kaduhung. Akan menyesal di akhir gitu. Jadi gak grow kalau gitu ya. Sementara gue juga teringat lagi nih, ada kutipannya dari William Tanu, foundernya Tokopedia gitu. Yang kalau di seminar gitu ya, ngasih ini tuh, ground mindset kayak tadi gitu. Jadi kita membutuhkan orang-orang yang memang ground mindset kayak gitu. Nah, jadi untuk supaya kita menjadi orang-orang top gitu, ya tadilah gitu. Stay hungry, stay foolish, dan terus menumbuhkan ground mindset. Seperti itu. Betul. Gitu. Banyak banget topik seputar kehidupan, seputar kuliah, seputar apa ya. Seperti bagaimana supaya kita menjadi orang yang gak gitu-gitu aja. Dan kayaknya itu bakal menarik juga sih kalau kita bahas khusus di kanal jurnal sehari gitu ya. Iya, tentu. Iya. Cuman, saya takut kehabisan resumbernya. Nantilah kita bertahap ya. Oke, itu dulu tips seputar masuk SBM ITB. Seperti itu. Thank you sudah menyaksikan. Sampai jumpa di topik selanjutnya. Bye-bye. See you. Bye-bye.